Intro Obor Pangan Lestari atau disingkat OPAL merupakan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dilaksanakan di seluruh lingkup kementerian termasuk seluruh unit pelayanan teknis atau UPT Badan Karantina Pertanian di Indonesia Karantina Palangka Raya sebagai salah satu UPT di bawah Badan Karantina Pertanian turut mengsukseskan program ini dengan memanfaatkan lahan perkantoran melalui teknik hidroponik Teknik hidroponik merupakan teknik menanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam Teknik ini dapat diterapkan untuk menanam jenis sayuran seperti selada, pakcoy, kangkung, bayam merah, dan lain-lain Kali ini Karantina Palangka Raya menyelenggarakan acara sosialisasi dan bimbingan penanaman dengan teknik hidroponik yang dihadiri oleh Perwakilan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP dan warga sekitar Acara ini bertujuan mengajak warga di sekitar kantor Karantina Palangka Raya untuk turut memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya sebagai sumber pangan dengan menanam sayuran Banyaknya peserta yang hadir menunjukkan bahwa warga sangat antusias mengikuti rangkaian acara ini Di akhir acara, Kepala Karantina Palangka Raya menyerahkan bibit tanaman cabai, tomat, dan bawang daun kepada warga secara simbolis Untuk jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat pendapatan rumah tangga akses pangan keluarga serta meningkatkan ketersediaan pangan keluarga yang beragam, bergisi seimbang, dan aman Selain itu, program ini juga sebagai konservasi sumber daya genetik lokal mengurangi jejak karbon dan emisi gas pencemar udara Semoga program OPAL ini secara kontinu terus di masyarakat tertanam atau bertumbuh kembang sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat Masyarakat Perumahan Mikor Kota Del Afegan Kitudiskan program OPAL Pangan Dentari Yes Terima kasih telah menonton!